Perangan ini turun ke orang Melayu Kalau orang putih Tidak macam mana Orang Melayu paruh Dia macam arah Kau ngopak Kau ngata ke orang Allahuakbar Oke guys disini kita akan Merekson sebuah video Daripada Ustadz Azhar Idrus Jadi kita akan mengaji lagi Dan disini adalah soal jawab Biasanya kalau soal jawab ini Banyak pertanyaan-pertanyaan yang Di luar kepala kita Dan juga istilahnya jawaban Ustadz Azhar Idrus Ini membuat kelakar daripada Jemaah-jemaah dan juga termasuk saya Mungkin juga teman-teman yang menonton video ini Nah langsung saja guys Jangan lama-lama like, share, komen Dan subscribe-nya terlebih dahulu Oke kalau sudah Jom kita tengok videonya Let's go Kenapa saya lambat bertemu jodoh? Kenapa? Temu lah pagi ni Soalan saya hingga sekarang 35 tahun tau Tapi masih belum berkahwin Kawan-kawan saya sebaya Banyak mengejek dan menghina saya Kerana lambat berkahwin Apakah balasan orang yang menghina begini? Soal lambat kahwin Bukan soal kita Manusia mana yang tak mahu kahwin Dan manusia mana pulak yang nak kahwin lambat Kahwin adalah fitrah semua orang Semua nak kahwin Cepat atau lambat Bergantung pada apa yang telah ditakdirkan Allah Betul Ada orang cepat kahwin Ada lambat Semuanya tersembunyi Hikmat tersendiri Jodoh tidak datang begitu mudah Tanpa diusahakan Mencarinya Oleh kerana itu Tidak tahu siapa jodoh kita Dan bila nak berkahwin Maka beberapa usaha boleh dibuat Antaranya Semayang hajat Minta Allah temukan orang yang baik Orang soleh itu baik lah Minta ibu bapa carikan Minta bantuan orang tertentu yang amanah Setelah ada pilihan semahayanglah istikharah Untuk minta pilihan yang tepat dari Allah Setelah pasti orangnya Hantarlah rembongan meminang Sebaiknya elakkan dari mencari sendiri Baik lelaki maupun perempuan Keberkatan tentu lebih tersalah Jika dicari oleh orang yang beriman dan amanah Kalau kita mencari sendiri Tanpa bergantung kepada Harap pada Allah Pastilah akan berlaku kegagalan Kawan-kawan tidak sepatut mengejek Atau menghina orang yang nampak kahwin Patutnya mereka itu bantu mencarikan Begitulah kawan yang baik Umat Islam perlu memeluh Dalam semua hal Baik Dia kata kita umur 35 Dah buat apa Nak nikah-nikah Tak kira lah Siapa-siapa lelaki puang Semua orang ni nak kahwin Kahwin ni fitrah Tak salah kata orang lembu kahwin Kura ada gu Kura nampak bodoh Ada bining Faham tak Betul tak Benar-benar Anima planet Betul tak Kura Bulan berapa Kura bining Nikah Dia tengok Bulan Oktober Sampai bulan Dezember Faham Tiga bulan setahun Dia akan cari pasangan Nikah Nikah orang lain ada Tapi tak ada Tok Kodi Faham tak Insting Fitrah Natang pun nikah Nak Jadi tak pelik Pokok nikah Pokok Pokok nikah Sebab tu dia ada juru nikah Jabat Pertaniang Jabat Pertaniang ada satu tugas dia Juru nikah Ya Dia yang akan Mengkahwin Kan benih pokok Mundak cahaya Mugi Siapa ada belajar UPN Yusti Pertaniang Ada di sini Tak ada UPSR berapa di sini Faham Dia ada satu tugas Mengkahwin Kan cantum Benih pokok Betul Macam kurma Cantum nikah Dalam masyarak Lepas tu Nampak Ni Pokok nikahwin Jadi ada Pokok kurma Terus buah naga Terus banyak lagi Buah-buah Yang berbunga Itu memang ada Kayak pokok Tin saja Pokok tin saja Itu ada juga Yang istilahnya Itu dikawinkan Kalau tidak dikawinkan Dia tidak bisa jadi Ada yang seperti itu Nah itu Beberapa macam Pokok tin yang seperti itu Makanya Kalau istilahnya Di Indonesia Ataupun di Malaysia Itu Tidak bisa berbuah Ataupun mandul Kalau berbuah Dia akan rontok Rontok Seperti itu Nah Pokok itu berkawin juga Terutama pokok kurma Itu kalau Masa musim kurma Dekat Arab Banyak orang yang mancak Ke atas Dia kawinkan Kawinkan Macam tu lah Serbuk jantan Dengan tina Macam tu Pokok ni Untuk menghasilkan Buah yang baik Betul Rambut tang Dulu tak ada Pakai rambut tang kita Dia ni pakai capur Dariang pakai capur Kawink campur Dipilih Laki lagu mana Hot tina lagu mana Dulu Rambut tang gitu Dia ni macam-macam Ada rambut tang Nak Keroknya Dengan gula batu Faham Jadi kawink Tubik Kerok batu Faham tak Rambut tang Pak Ali Dengan Rambut tang Rakyat Nampak Jadi wakil rakyat Rambut tang Apa benda Anak sekolah Faham Dengan tukang kebun Faham tak Abuh Faham Kawin tak Kawin Raja tak Kita ada pokok Kita tanam Dah ada buah Ada Daun lubang banyak Buah ada Ada tak Pokok tu Tak nikah Sapu padang Sapu tarung Waterbilla Nak buah Pokok pelang ni Tak ada buah Pokok tu Tidak kahwin Sungguh Ada anak Faham Pokok gay Jadi nikah Ini Kepaham Siapa Masih Umar Dia akan Nak berkahwin Biasa Umar Berkahwin Berapa Umar Balik Lepas tu Perempuan Jangan beri Lepas 5 Tahun Kosong Rahimnya Setelah Balik Kalau balik Umar 13 Perempuan tu Jangan lebih Kahwin Lebih Lebih Pada Umar 9 18 Faham Itu Kaitan Fitrah Tubuh Badang Manusia Faham tak Kalau dia Umar 15 15 Capul 5 Berapa 20 Jangan kahwin Lebih Pada 20 Nampak Kalau dia Umar 10 Dia balik Faham tak Dia kahwin Umar 15 Nampak Sebab Lepas pada balik Rahim itu Minta untuk Dibuahi Faham tak Dia akan Membrontok Makin lama Makin lama Makin lama Dia marah Itu yang jadi Ngata rawa ke Faham tak Jadi pelikkan Tapi kita Saat ni lah Lambat Nak Umar 17 Baru nak masuk HBM HBM Boleh cemolang Tahun tu 7E Ambil pulak Tahun depan Tahun depan Okey sikit 6D 1E Ambil Kali lagi Okey sikit lah Boleh 7C Faham 7C Boleh sambung pulak Masuk Nampak Kau boleh PTP Banyaknya P Faham tak 2 tahun pulak Umar berapa 22 tahun Lepas tu Rehat pulak Setahun Belajar jahit Eh boleh Buat ijazah pulak Alhamdulillah Open University Faham tak Ngaji pulak 3 tahun 27 tahun 27 tahun Ranking turun Faham tak 17 tahun Barulah mahal Gau pisang sejuk Gau pisang panah Faham 27 Dapat pulak jawatan Sedak sikit Gaji 3,500 Takkan posman Nak masuk Meminang Tak Balik awal Bomba Tumbuh lari Terus Dengar rabah 3,500 Dah Lepas sekali Nak tunggu Bayar Sekurang oleh 32 tahun Betul tak Ni banyak Berlaku Allah Dari tu tahun 90an Budok Ngaji Pondok Sikni Kobi Orang mari Minta Mok dia kata Umur muda Baru 24 Ha Masuk yang ketiga Minta Mok Mok Jadi Jadi Pala halian Mok Beginilah Begitulah Beginilah Orang pakai Motor Beginilah Nye kira Belaki Lalah Pakla ni Faham Siang ke dia 40 lebih Dia umur Nak Dia nak Sama Keterunang Darjat Sama Gaji Kecil Lepas tu 35 35 Cari Locen Askerin Buat Atang Buat Lelong 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 Padang ke Muka Nak Jadi Gini Jodoh ni Dia tak mari Golek 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 Gitu Dia kena usaha Laki Laki Atau Perempuan Yang sebetulnya Perkara ini Mudah Tapi kita Tak faham Jadi payah Dan kita Ada Ada faham Dia akan jadi mudah Nye Macam Buka dapur Gah lah Nyala Buka Gah dulu ke Buka api Itu Kena belajar Buka Gah dulu ke Buka api Pakai api Cih Colok Lepas tu Nak suruh Japo Gah Nala Jaman dulu Api dulu ke Buka Gah Lepas tu Mudah Kedak Ngaji Benda Api dulu Gah Jangan Jadi bahaya Buka dulu Api Gah Lepas tu Gah dulu Lepas tu Mari cucum Api Api dulu Hingga api Hingga muka Muka Faham Dia buat Sekaliguh Nampak tak Sekaliguh Buka api Ketak Itu yang terbaik Sebab sekarang kan Tak tak Mudah api Jodoh ini Pasal apa Kalau Allah Perkenankan Bila Allah Perkenang Semanya Jadi mudah Nombor satu Sekali Benda ini Benda besar Iaitu jodoh Jangan awak Main-main Jangan Bila orang Masuk Minta Pakai terima Selalu Jangan Nak-nak Orang puan Orang lelaki Dia lain Orang puan Dia akar Dia pendek Tak Akar pendek Lepas tu Hati dia mudah Tersentuh Gilanya Lebih Nampak Agamanya Kurang Nak Kena tengok Kita beli kasut Pun kita tengok Ada tak Rapan beli kasut Tak tengok Masuk kedai kasut Adik Kasut raya Molek-molek Boleh ambil Mau mana satu Takda kira Mana satu Tolong ambillah Saya satu Saya lapang Boleh lah Ada tak Beli gitu Ada tak Kita beli kasut Takda Takda Saya tengok dulu Posongan Tak kena Kenam Dah tumit Mucung pulak Kenam dah Mucung macam Screw Tumit pulak Pendek Kenam dah Mucung dengan Tumit Bunga tepi pulak Kenam dah Ada kedai ni Jumpa dah Bunga datah Besar sangat Bunga datah Ada dah Jumpa dah Bunga kecil Mucung tajam Tumit panjang Kala pulak Biru macam Dera Jadi Pilih Akak letok Akak letok Akak letok Nak boleh kekenang Itu Payah Not all that Dah jadi Tumit tak Padahal nak Bawa Bawa rumah Beluar rumah Bira Ayang Bawa kasut Ini nak Bawa tak kata Lah Tumit tak Kita Lebih-lebih Kurang Balik awal Kita Lambat tengok Orang gostar Kereta Nak selalu Bergelepoh anak dara Nak Orang nak mari tengok Mua eh Ketum eh Ingatlah Pahasa Jadi Mari tengok Gostar Tengok Dah Kakak dia Lain-lain Laki yang Dekat Ini Mari Wajah Tengok Nampak Azhar besar pulak Bum 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 Anak dara Dapa Macam lipah Kena Tak 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 Nampak Suka Tak Tak Laki Pakal Wajah Biar nombor I call Kau cek Biar Tak Kerti Lipak 20 Bodor Ke Lembu Tak Laki Faham Dapa Wajah Faham Nampak Dah Ada apa Apa Lepas tu boleh Malang-malang Ajar ngaji Quran Tuk Laki Tuk Laki Buta Tak Orang lain Tuk Laki Boleh baca Quran Boleh baca Belagu Tuk Laki Kita Sabu Malam Esok Pula Jadi Benda besar Bila 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 Jolung Dengan Allah Kerana Manusia Tak Mampu Untuk Menetapkan Jodoh Kamu Allah Saja Boleh Kalau Setakat Kita Nak Panggil Bila Mari Betul Pelak Rumah Kita Soket Kita Suruh Pasang Hak Baru Memang Suruh Pomen Tukar Elektrik Suruh Allah Tukar Faham Tapi Jodoh Bukan Hak Manusia Solat Hajat Solat Hajat Kau Ni Payal Duk Mudah Dua Allah Allah aku semayang sunat hajat keranamu ya Allah. Rakaat dah ayah sebut tak apa. Baca benda, baca pateha. Pak pateha nak rakat selalu pun boleh. Nak baca surah, kok pandamu. Tak ada surah yang tertentu dalam surah hajat. Habis salat hajat, akad talangan. Ya Allah, ya Tuhan aku, aku 35 tahun dah. Jodohkanlah aku dengan segera. Nampak? Begini, begini. Mitoklah. Bahasa Jepung boleh, Arab boleh, Perancis boleh, Jawa pun boleh. Yang kedua. Minta ibu bapa carikan. Haa, ni payah lah sikit. Haa, tu lah. Tapi kalau mak ayah cari, Alhamdulillah. Cuma, bina ingat. Kalau mak ayah kita cari, kalau memang kita tengok, tak boleh. Mak ayah kita ni jenis mata duit tang. Haa, janganlah. Kerana dia cari tu bukan untuk kebaikan kita, untuk kebaikan dia. Ada kau mak ayah gitu. Haa, ok, ok, ok. Oh, ini, ini muslimatan semua. Macam, perempuan semua. Minta, bantuan orang yang tertentu yang amanah. Kabar ke kawan kita seorang amanah. Kita nak kahwin begini, begini. Mereka tolong cari ke orang puan begini, begini. Mereka tolong cari ke orang lelaki begini, begini. Nak? Haa. Setelah ada pilihan, istikharah. Istikharah. Istikharah ni cukup mudah. Iaitu kita minta Allah SWT beri kebaikan. Atau beri pilihan. Sebab kita tak tahu. Kahwin ni tak tahu. Yang kita tahu ada depan mata. Ada depan mata, kalau duduk atas pelamin, molek belaka. Betul tak? Betul. Atas pelamin ada, ada orang berkocoh. Lelaki bini, kelapak, 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 kelapak ada. Tak ada. Tak ada. Lepas kahwin. Molek atau tidak, belum tentu. Belum. Istikharah. Kalau setakat balas biasa, tak ada masalah. Boleh merosokkan hidup kita. Faham? Haa. Setelah pasti orangnya hantarlah rombongan meminang. Kalau kita rapu orang, gitu jugalah. Rapu orang, payah orang masuk. Kita minta sendiri. Dah kata-kata orang kata pergi cari timba. Tak sikit orang kata. Kapa? Kata? Dia nak nikah, kita nak nikah. Faham? Betul. Kita cari tak apa? Kita tengok ada orang lelaki maulik apa semua. Kita kabur. Nak? Suruh orang lain kabur dan sebagainya. Dia tak buh orang lain pula. Tak ada. Pergi cari timba ni bukan hadith. Faham? Kita nak hadith. Quran hadith. Pergi cari timba ni ayat dulu-dulu. Tak boleh pakai. Kita tengok. Kita rapu orang. Duduk di rumah. Nak tunggu orang masuk, tak masuk. Kita gitanya. Kita tak perlu meminang. Tapi hasrat itu daripada kita. Inilah yang berlaku kepada Khadijah radiyallahu anha. Faham tak? Setelah melihat amanahnya Rasulullah. Nak lalu meminang itu. Dia buat terbalik saja. Asalnya orang puan yang pinang dulu. Tapi dalam majlis jadi laki-laki yang meminang. Tak ada masalah. Orang laki-laki khabar sahaja. Tak ada masalah. Rauh puan ramah. Ni khabar. Minta orang ni. Da'wi minta orang rumah sebelah pulak. Rumah sebelah ada tunang dah. Rumah kapung belakang ni pulak. Nak. Itu cara dia. Kalau kita betul. Sekejap sahaja. Dan lebih ramah orang kita minta tolong. Lebih cepat. Tengok malu dalam bak kawin. Ni khabar biar ramah. Kata kita orang puan pun kita kabar ke port dara kawal-kawal. Nak. Tak usah malu kan. Malu pun dia. Orang kata ada dah. Jumpa dah. Jumpa dah. Kita tengok. Tak kenang. Tak kenang pulak. Padahal molek dah. Apa tak kenang? Ni orang nampak mata macam besar sikit mata. Pulak dah. Dah lalu kita mubara beli diri. Mubar cari diri lah. Tunjukkan teluk lah. Jadi jangan kita dua ejek orang. Lambat kahwin ke apa semua jangan. Kijik ejek mengejek ni. Kijik orang kapi. Haa. Bila ramah orang Islam masuk Islam. Jadi. Kau masuk Islam ni. Tak berapa. Hamba-hamba. Kuli-kuli. Pakai miskin. Puk-puk musyikin Mekah. Dia duduk ejek. Haa. Haa. Perangai ejek orang ni. Perangai. Puk-puk Abu Lahab. Abu Jahab. Guys hati-hati guys. Kalau komentar guys ya. Kalau kita mengejek. Ejek mengejek itu. Aduh. Macam. Orang kafir. Abu Lahab. Bujahal. Ini tuduh ke orang Melayu. Nak. Haa. Kalau orang putih tak macam mana. Orang Melayu parok. Dia macam harak kau. Kuak ngopak. Kuak ngata kau orang. Faham. Haa. Teruk Melayu ni. Tunggu tak. Lambat ni kau. Kalau lelaki. Dia kata. Tak orang cetang. 35 tau. Tak orang cetang. Sekejap. Ustaz Azharidrus tadi cakap macam mana eh. Haa. Super macam ni. Perangai ejek orang ni. Perangai. Puk-puk Abu Lahab. Abu Jahab. Perangai ni. Turun ke orang Melayu. Nak. Haa. Haa. Kau bisa gitu Ustaz. Haa. Kalau orang putih tak macam mana. Haa. Perangai Melayu parok. Dia macam harak kau. Kuak ngopak. Kuak ngata kau orang. Allahu akbar. Faham. Haa. Teruk Melayu ni. Tunggu tak. Lambat ni kau. Kalau lelaki. Dia kata. Tak orang cetang. Tiga perlima tau. Tak orang cetang. Tak orang ni kau. Haa. Kalau orang puang tiga perlima. Ya jub dia. Haa. Haa. Old child virgin. Anak dara tua. Aduh. Dia pari anak dara tua. Bolang Facebook. Haa. Nak pergi duana ni. Anak dara tua ni. Haa. Aluhnya Ui. Nak makan nasi tiga minggu kawan tu. Cik ati. Haa. Kalau nikah awal. Dia kata galok. Haa. Lelaki tujuh belah. Lelaki tujuh belah. Lelaki tujuh belah. Bahasa galok. Haa. Dia kata gitu. Lelaki tujuh. Apuang muda. Dia kata. Nak bahas tersaka. Haa. Lelaki 60. Apuang 23. Nak bahas tersaka tu. Haa. Dia kata. Jahat orang Melayu ni jahat. Haa. 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 Apuang pulak tujuh. Lelaki muda. Apuang 60. Lelaki 25. Dia kata main bombo. Haa. Haa. Sama tua 25 dengan 25. Dia kata tak pandai. Nikah orang nak nikah gitu sama tua. Haa. Pulak dah. Apuang lelaki comel. Seorang puang gemak. Dia kata macam tak ada orang lain. Nikah dengan peti sejuk. Haa. Pulak dah. Apuang comel. Nikah peti sejuk. Haa. Macam ke jambu orang kau tengok. Haa. Nak jumpa dua mana. Pulak dah. Haa. Haa. Nak-nak orang puang. Bak mengata ni. Betul tak? Lelaki ngata kau-kau orang. Tapi dia kelas SPN. Orang puang bak mengata kau-kau orang ni. PHD. Pakat tinggi. Haa. Dia pergi tengok orang nikah dah. Dia kata. Macam ke. Nampak mata pengatian puang tu. Nampak macam gitu sikit tak? Haa. Pulak dah. Pulak dah. Dia lah comel kali. Muka dia tak tahu tak ada muka. Faham? Haa. Tak salah tu kutuk orang. Bila tengok kekurangan. Jangan kutuk. Tapi bantu. Guga dengan kawan-kawan hal lain. Ni orang luar. Haa. Kawan-kawan lain. Kawan-kawan kita kan. Dia kulit hitang. Kita panggil yang mana? Pak tang. Panggilnya yang. Pak tang. Pak tang. Faham? Haa. Dia gembira. Kita panggil gitu. Haa. Orang lain tak leh. Orang yang kita tak kenal apa semua. Oh hitangnya. Oh hitangnya. La ilaha illallah. Haa. Tak buat kena-mengena ke mana? Haa. Hidung orang ni ricara belakang. Hidung orang, mulut orang ni kelebek lebih. Dia tak gini kau saja tengok. Kaki pengatih. Kaki pengatih kita tengok macam cekang. Sengok. Pulak dah habisnya korek lebih. Haa. Tak ada khidiaan. Haa. Haa. Jadi. Orang nak panggil. Mu masuk meminang produk apa. Mu nak pergi cari produk apa. Tak usah malu buat kahwin. Betul. Lambat sangat. Tak leh juga. Ibu bapak kena ingat. Jangan lebih-lebih. Nak menatu. Hebat-hebat. Nak menatu. Pakat besar-besar. Gaji ribu-ribu. Haa. Tambah kita nak orang yang baik. Kalau kaya. Alhamdulillah. Tak kaya pun. Alhamdulillah. Faham? Nak orang yang baik. Orang baik orang-orang ni orang ada janggut. Kan. Orang pakai pihak mah macam kita. Baik. Eh bukan. Orang baik orang pakai jubah. Tak. Orang baik. Orang yang akhluknya baik. Walaupun pakai seluruh jing. Faham tak kik? Orang baik. Tunggu tak? Ada tak orang puan orang baik? Orang baik je. Pakai aja kurung itu. Tapi baik dengan orang. Ada tak? Ada. Faham? Haa. Nak orang baik. Bila baik. Maka kita hati sesenang. Mula-mula tak kenal. Tak answer mana. Tapi suami tu baik. Akhirnya jadi sayang. Faham tak? Dalek orang puan dalam nikah. Laki tu ngisak dadah. Orang suruh cerah. Tak bos terang. Faham? Pasal orang laki penagih dadah ni baik. Ngorang cakap baik. Lembuk gitu begini. Faham? Oke guys. Sudah selesai videonya. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam. Dan itulah tadi guys. Banyak sekali pengajaran yang disampaikan oleh Ustaz Azhar Idrus berkenaan dengan Kenapa lambat bertemu jodoh? Ustaz Azhar itu sudah jelaskan sangat-sangat terperinci. Terutama disini pertanyaannya tadi kan diolo-olo Di ejek-ejek seperti itu Dan Allahu Akbar itu memang Gak tau juga guys ya Itu masuk kepada sifat-sifat Abu Jahal dan Abu Lahab Masuk kepada sifat-sifat orang kafir ya kan Dan dimana Yang disampaikan oleh Ustadz Azra Idrus tadi Bahwasannya perempuan ataupun laki-laki Kena mencari ya kan Mencari yang baik-baik Baik-baik dan baik Kalau udah baik Maka insyaallah kehidupannya kan Sejuk, senang dalam rumah tangga Macam tu guys ya Meskipun tak kaya Meskipun miskin tapi baik Insyaallah akan tenang Macam tu guys ya Karena kalau orang baik Pasti akan bertanggung jawab Macam tu Oke guys Terima kasih dah tengok video ini Sampai selesai Dan semoga kita termasuk orang-orang Yang senantiasa mendekatkan diri Kepada Allah SWT Dimana kita senantiasa Beristighfar kepada Allah SWT Dimana kita senantiasa bersolawat Kepada baginda Nabi Muhammad SAW Banyak sekali kisah-kisah Di jaman dahulu Yang memperbanyak Solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW Ya karena Saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW Bersolawat Lima puluh ribu kali Dalam sehari Dalam sehari Senantiasa Ya Allah SWT Memberikan kebahagiaan Dan bahkan Berjumpa di dalam mimpinya Dengan baginda Nabi Muhammad SAW Seorang perempuan yang salihah Siapa itu Silahkan teman-teman Browsing Ya di google Ya teman-teman akan menemukan jawaban Siapakah wanita Yang Masya Allah Cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW Bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW Sebanyak Lima puluh ribu kali Ya Bisa dikatakan Itu banyak banget guys ya Dan wanita salihah ini Berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW Di dalam mimpinya Bukan hal yang mudah Ketika kita istilahnya Mengistikomahkan Sebuah amalan Terutama salawat ini Banyak sekali rintangan Dan tantangannya Tapi ketika kita cinta Kepada baginda Nabi Muhammad SAW Apa-apapun Ya kita nak jumpa dengan beliau Kita nak istilahnya Melihat Ataupun bersalaman dengan beliau Allahuakbar Allahuakbar La ilaha illallah Allahuakbar Wa ilham Ingat guys Kata usaha Azharidrus Ya kan Kalau menikah itu Sebuah hal yang mudah Ya kan Nah tapi carilah yang baik Macam itu Oke terima kasih Sudah tengok video ini guys Jangan lupa untuk di like share Comment dan subscribe Ya channel ini Dan juga channel Ad-Din Channel Ya linknya ada di deskripsi Saya Pakmin Ududriya Apabila ada salah kata Mau dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Icing my veins I've been driving this train Years in this lane There's no stopping this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like rearrange No rain No rain